Pak Yaya kan juga punya pengalaman lama ini sebagai caregiver buat istri Nah Pak Yaya ada gak masukan untuk caregiver lain yang mungkin juga para suami Yang sama-sama sedang mengurus istrinya yang ODD misalnya apa yang bisa Pak Yaya sampaikan? Ya mungkin saya akan sampaikan sesuai dengan pengalaman saya mengurus istri saya almarhum dari tahun 2009 sampai 2017 Yang penting itu memang menghadapi orang yang ODD itu mungkin macam-macam Tapi pada umumnya itu memerlukan kesabaran dari caregiver kita sebagai caregiver dalam menghadapi ODD yang kita rawat itu Di sampingnya karena selalu banyak-banyak hal-hal yang menjengkelkan Nah jadi kita perawatnya dengan tulus dan ikhlas Seandainya ada yang ODDnya yang mempunyai sifat yang marah-marah ataupun maki-maki Ataupun yang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik begitu Ya kita harus menerimanya saja dan secara tulus dan ikhlas disertai dengan kesabaran Nah sekarang untuk mengatur emosi Pak Yaya sendiri Artinya kalau itu tadi kan untuk istri almarhumah Kalau untuk Pak Yaya sendiri bagaimana cara mengaturnya untuk supaya bisa tetap sabar dan juga ikhlas Apa yang Pak Yaya lakukan? Saya lakukan dalam menghadapi bermacam masalah menghadapi ayah merawat istri yang ODD Itu saya menjauhi perasaan yang stres Karena kita harus menjaga diri sendiri juga untuk kesehatan kita sendiri Ngapain BSM Pak Yaya untuk menjauhkan dari stresnya? Untuk menjauhkan stres itu jadi saya salurkan melalui olahraga lagi ya Dengan merawat ODD itu memang ada hikmahnya Menjadikan keintiman daripada keluarga Yang tadinya biasanya mungkin agak tidak terlalu perhatikan Maka dengan menghadapi ODD yang kita rawat itu Bermacam-macam partisipasi dari keluarga hikmahnya itu menjadi silaturahminya lebih akrab Lebih serius dengan adanya merawat para ODD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!